Hi guys, selamat datang kembali di channel OYE! Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Battletrocks The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebuah suara aneh masuk ke telinga avatar dewa asli. Xio Yan melihat sekeliling dan tidak menemukan suara itu berasal. Tidak, kamu bukan anakku. Siapa kamu? Dengan suara itu, gelombang keinginan datang ke benak Xio Yan. Suara itu bergemar di benak Xio Yan dan pikirannya juga terguncang olehnya. Kamu berani mengambil anakku? Suara itu terus keluar, menderu-enderu di benak Xio Yan. Seperti guntur, sampai sekarang Xio Yan tidak tahu apa yang terjadi. Dari mana suara itu berasal? Tai Yuan Yi, siapa dia? Meskipun klan dewa asli saya telah jatuh, Anda dan semut lain ingin mengambil tubuh anak saya. Darah dewa asli bukanlah sesuatu yang dapat Anda najiskan. Suara yang mempengaruhi jiwa Xio Yan dan tidak berhenti di situ. Beredar energi darah untuk menahan dampak ledakan teratai murka Buddha. Dan merobah badai kehampaan. Dan butuh waktu lama sebelum perlahan-lahan stabil. Namun, suara ini terus muncul di benak avatar dewa asli. Pada saat ini, avatar dewa asli dan dewa tidak lagi berada di posisi semula. Karena badai kehampaan yang menyapu. Untungnya, hubungan antara avatar belum terputus. Setelah semuanya stabil, Xio Yan mengambil kembali cangkang kura-kura hitam. Kakak laki-laki tidak dapat diandalkan seperti Deng Yui. Xio Yan berkata dengan marah. Kali ini dampaknya tidak hanya menahan dampak dekstruktif dari teratai kemarahan Buddha. Tetapi juga menahan badai kehampaan yang ganas untuk Xio Yan. Seluruh kekosongan dihancurkan. Jadi, badai kekosongan dipicu. Xio Yan tidak tahu apakah dia telah sepenuhnya memusnahkan kaisar pemakan jiwa pada akhirnya. Tetapi, bahkan jika kaisar pemakan jiwa selamat dari ledakan barusan secara kebetulan, yang membuat formasi hantu beroda enamnya juga dipatahkan oleh Xio Yan. Dan tanpa tubuh asli dari hantu beroda enam, selain itu sejumlah besar jiwa diledakan oleh teratai kemarahan Buddha. Xio Yan menemukan tempat persembunyi. Dasar lautan di wilayah kutub jurang. Di kedalaman ekstrim di sini, meskipun permukaan laut bergola, dasar laut setenang kehampaan dan sesosok tubuh dengan cepat jatuh ke dalam jurang. Masih ada udara hitam yang mengelilinginya, menyemburkan seteguh besar darah hitam. Satu lengan patah dan sebagian besar tubuhnya terbakar. Memperlihatkan daging dan darah di bawah kulitnya, yang terlihat sangat menyedihkan. Sialan, aku benar-benar kalah. Sosok ini adalah kaisar pemakan jiwa yang terluka parah. Saat ini auranya lesu dan situasinya tidak optimis. Tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Setelah kaisar pemakan jiwa tenggelam ke dasar jurang, dia duduk bersilah dengan susah payah, dan kabut hitam di sekelilingnya mengalir, membentuk tanda hitam di depannya. Saat jejaknya didapatkan, semua pemakan jiwa di daerah ekstrim jurang membeku dan kemudian menyapu ke dasar laut tanpa ragu sedikitpun. Dan arah mereka secara mengejutkan adalah di mana kaisar pemakan jiwa berada. Kekuatan kaisar pemakan jiwa berasal dari jiwa. Selama jiwa cukup, maka kaisar pemakan jiwa dapat kembali. Tepat seperti yang dipikirkan kaisar pemakan jiwa, kegelapan tiba-tiba menyerangnya. Dan pada saat berikutnya, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Sosok besarnya berputar, seolah-olah terintegrasi sepenuhnya dengan kegelapan. Sungguh jiwa yang menjijikkan. Tidak lama kemudian, sosok kaisar pemakan jiwa muncul kembali. Tetapi dia tidak lagi hidup, termasuk jiwanya. Dan semuanya menghilang. Benar-benar direduksi menjadi mayat, hingga terlambat pada saat pemakan jiwa bereaksi. Karena lupa, di bawah dasar laut, ada ekstensi yang tidak mau diprovokasi. Dia adalah Jiwi Ying. Adapun avatar dewa asri, sosok Xiaoyan bergerak saat ini, dengan kuat menahan suara dalam pikirannya. Dia bergegas menuju arah Xiaoyan. Tetapi, suara yang terus datang, mengejutkan jiwa Xiaoyan. Keluar dari tubuh anakku. Suara itu terus bergema di benak Xiaoyan. Melalui transmisi suara-suara ini, Xiaoyan juga sepertinya mengerti, bahwa suara ini seharusnya berasal, dari yang baru saja dilihatnya. tubuh dewa asli, bintang lima. Dari kata-katanya, Xiaoyan terkejut. Sepertinya dewa asli yang diambil Xiaoyan, sekarang adalah putra dari dewa asli bintang lima. Dasar, semut. Keluar dari tubuh anakku. Suara itu terus berdatangan. Xiaoyan melihat sekeliling, karena pertempuran yang mengejutkan pecah. Segala sesuatu di sekitarnya berubah, dan maya dewa asli bintang lima, telah lama menghilang. Sejak meninggal, tidak ada tanda-tanda jiwa yang tertinggal. Jadi, Xiaoyan tidak tahu, dari mana suara itu berasal. Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala yang membelah. Sepertinya, tubuh dewa asli mulai melawan secara naluriah, ketika suara itu keluar. Perlawanan ini berasal dari darahnya sendiri, benar-benar ditekan oleh garis keturunan. Avatar dewa asli tiba-tiba membeku, melayan di atas lautan hitam. Pada saat yang sama, samudera hitam tiba-tiba menimbulkan ribuan gelombang, dan air laut terus naik di antara gemuruh. Seolah-olah, sesuatu yang besar akan pecah dari bawah air laut. Bum! Laut meraung, dan sesosok besar perlahan muncul. Dan sosok ini adalah maya dewa asli bintang lima, yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Setengah dari wajahnya telah menghilang, dan salah satu lengannya juga menghilang. Setelah mencari dengan kekuatan jiwa, itu sudah menjadi sebuah cangkang kosong. Tapi, sekarang itu memancarkan paksaan darah yang kuat pada klon dewa asli. Di bawah paksaan semacam ini, klon dewa asli Xiaoyan tidak dapat bergerak sama sekali. Siapa kamu? Dan mengapa kamu mengambil tubuh anakku? Suara itu terus datang. Xiaoyan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya saat ini. Jika bukan karena fakta, bahwa dewa asli bintang lima telah jatuh. Jika tidak, dia akan mati berkali-kali. Tidak terbatas dan hancur. Junior ini hanya menggunakan tubuhnya. Jika senior mempercayaiku, saya pasti tidak akan mengecewakan tubuh ini. Mungkin, saya bisa menghidupkan kembali darah dewa asli. Melihat sosok yang sangat besar dari dewa asli bintang lima, Xiaoyan akhirnya menggertakan gigi dan berbicara dengan suara yang dalam. Terlepas dari apakah yang dikatakan Xiaoyan saat ini benar atau tidak. Tetapi saat ini, jika Anda ingin menahan tekanan dewa asli bintang lima, kamu harus tanggung. Tidak, itu hanya bisa lunak. Bahkan membucuk dan menipu. Jika tidak, dewa asli bintang lima tidak akan ragu untuk menyingkirkan avatar dewa asli berdasarkan tekanan darahnya saja. Ini adalah semacam kesombongan yang ada dalam darah dewa asli. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihatnya. Lagipula, selama bencana ilahi, Xiaoyan telah melihat leluhur dewa asli mereka. Bahkan, jika kesombongan mereka telah lama jatuh, itu terukir dalam jiwa. Seolah-olah, darah dewa asli adalah yang tertinggi di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa menodainya. Jika seseorang ingin memfitnah dewa asli, maka itu dianggap mati. Saya juga akan melakukan yang terbaik. Kamu mengatakan bahwa dunia tanpa batas telah musnah. Suara dewa asli bintang lima keluar. Tetapi di depan Xiaoyan, ada mayat yang telah sepenuhnya ditembus. Tanpa raku, Xiaoyan tidak bisa merasakan nafas dari dia. Ya, dunia tanpa batas telah musnah. Dan sejauh yang saya tahu, darah dewa asli semakin layu. Sejauh ini, Junior ini belum pernah melihat dewa asli lainnya, kecuali senior. Xiaoyan mengangguk dan berkata, suara itu jatuh, dan garis keturunan pemaksaan menghilang sedikit. Tidak mungkin. Maksudmu, dunia luas telah dikalahkan? Suara dewa asli bintang lima, itu penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Apa yang Junior katakan sama sekali tidak setengah bohong, keruntuhan terakhir dari dunia tanpa batas, adalah apa yang Junior ini lihat dengan matanya sendiri. Gumam Xiaoyan. Dan setelah mengatakan ini, dewa asli bintang lima jatuh ke dalam keheningan singkat. Pada saat ini, Xiaoyan sendiri bergegas ke sini dengan kecepatan penuh. Jika terjadi situasi yang tidak terduga, dewa asli bintang lima ini tidak dapat diizinkan untuk menghancurkan avatar dewa asli. Karena bagi Xiaoyan, avatar dewa asli sangat penting. Pertarungan sensi sudah dekat, dan setelah avatar dewa asli dihancurkan, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi Xiaoyan. Kamu bilang tidak ada keluarga dewa asli lagi? Keluarga dewa asli, saya sangat kuat. Bahkan jika dunia tanpa batas musnah, tidak mungkin memusnahkan keluarga saya. Dewa asli bintang lima memarahi lagi. Dia tidak marah pada Xiaoyan, tapi lebih seperti, dia tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Xiaoyan. Senior, apakah Anda tidak jatuh juga? Saya dari sensi. Setidaknya sejauh ini, saya belum pernah ke sini. Dan di sensi, saya tidak menemukan bahwa ada, garis keturunan lain dari dewa asli. Xiaoyan berkata dengan senyum masam, kehancuran klon dewa asli, tampaknya akan berakhir. Dunia telah menganugerahi ras ini, dengan bakat yang terlalu kuat. Dan pada saat yang sama, telah memberikan ras ini, kesombongan mutrak kepada dunia. kesombongan akan membuat orang mandek, dan dibenci. Dan dibenci. Makhluk hidup ini akan membuat mereka merasa bahwa mereka lebih unggul dari semua makhluk hidup lainnya. Mereka berpikir bahwa yang kuat adalah dewa asli. Kebingungan telah memberikan terlalu banyak harapan kepada dewa asli. Tetapi pada akhirnya, mereka mengabekan kesombongan yang ada pada setiap dewa asli. Justru karena kesombongan ini, ketika dunia tanpa batas diseram, dewa asli sangat kuat. Tetapi, kekalahan mereka tidak dapat dihindari. Tidak ada kekuatan nyata. Tidak peduli seberapa kuat dewa asli secara fisik mereka, keadaan pikiran adalah masalah besar, yang pasti akan menyebabkan masalah internal dan eksternal, dan mereka bertarung sendiri. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk bersatu dan melawan musuh bersama. Ketika mereka hancur satu persatu, dan situasinya tidak dapat diubah, saya menyadari, pada saat ini, bahwa meskipun dewa asli dapat menutupi langit dengan satu tangan tanpa batas, tidak hanya ada dewa asli di luar dunia. Dari mana asalmu? Dewa asli bintang lima terdiam lama, sebelum perlahan bertanya. Junior berasal dari Sensi. Sekarang, Sensi juga akan menghadapi invasi. Saya hanya ingin menggunakan tubuh fisik ini. Sensi membutuhkan kekuatan. Syoyen berkata dengan sungguh-sungguh, mengepalkan tinjunya, dan menangkupkan tangannya dengan berat. Anakku telah jatuh juga. Apakah kamu yang membunuh jiwanya? Dewa asli bintang lima bertanya dengan membunuh. Sebelum Junior mendapatkan tubuh ini, itu sudah diambil oleh klon Jimmy. Junior cukup beruntung, mendapatkan tubuh ini dari jiwa klon Jimmy. Syoyen dapat menyembunyikannya. Lagi pula, di depan kekuatan semacam ini, kebohongan yang dibuat-buat akan merugikan diri sendiri. Keluarga Jimmy, kamu berbohong padaku. Dewa asli bintang lima berkata dengan dingin. Dan begitu kata-kata itu jatuh, paksaan darah yang kuat menyelimutinya lagi. Junior! Junior! Dibawah tekanan darah yang kuat, Syoyen bakal tidak bisa berbicara. Aku bisa merasakan aura klon Jimmy dari tubuhmu. Aku tahu bahwa kamu, klon Jimmy, hanya menggunakan kekuatan merebut rumah untuk menduduki sampah sarang burung murai. Dewa asli bintang lima meraung lagi. Karena anakku telah jatuh, maka ikuti aku dan menghilang. Apakah itu tidak terbatas dan jatuh? Masalah jika dewa asli memusnahkan klon. Bahkan jika kami mati, kami pasti tidak akan membiarkan Anda sekelompok makhluk rendah menempatinya. Suara dewa asli bintang lima terus menyebar. Dan dia akan menggunakan kekuatan darahnya untuk sepenuhnya menekan tiruan Syoyen dari dewa asli. Bahkan, jika dia tidak dapat membunuh Syoyen sekarang, dia bisa menjebak Syoyen di sini selamanya dan ikuti dia tubuh fisiknya berangsur-angsur ditelan oleh waktu. Bisakah Anda memberi Junior ini kesempatan untuk menjelaskan? Kata Syoyen dengan susah payah. Tidak perlu dijelaskan lagi. Tidak perlu. Tidak peduli apakah kamu dari klon cimi atau bukan. Dewa asli tanpa keluarga akan kesepian. Lebih baik menghilang ke dunia sepenuhnya. Dan itu lebih baik daripada dikotori oleh Anda dan lainnya. Suara yang tidak diragukan lagi dari dewa asli bintang lima keluar lagi. Dan Syoyen tidak diberi kesempatan untuk berbicara sama sekali. Syoyen tiba-tiba tersenyum. Tapi suara itu tidak berasal dari klon dewa asli. Tetapi dari ujung yang jauh, sang dewa akhirnya tiba. Tetapi untungnya, badai kehampaan tidak jauh dari mereka. Bagaimana jika saya katakan saya akan membunuh tubuh ini? Syoyen dari ujung juga datang dari suara yang tidak diragukan lagi. Dewa asli bintang lima dapat menekan klon dewa asli melalui darah. Tetapi tidak ada cara untuk menekan Syoyen sendiri. Sini, apa maksudmu? Dewa asli bintang lima berkata dengan dingin dan suaranya hanya bisa didengar melalui avatar dewa asli. Klon Anda menghancurkan hidup Anda. Tidak hanya itu, seluruh klon dewa asli Anda juga menghancurkan dunia tanpa batas yang memberi Anda seluruh hidup dan bakat. Sejujurnya, sebelum aku melihatmu, aku melihat leluhur klon dewa aslimu. Alih-alih sombong di sini, kenapa kamu tidak bertanya pada leluhurmu? Apakah mereka menyesal? Syoyen mengucapkan kata demi kata, dan dewa asli bintang lima terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Kamu dewa asli bisa binasa, tapi jangan lupa, tidak ada yang akan membalas kebencian yang tak terbatas. Suara Syoyen keluar. Untuk dewa asli, Syoyen benar-benar memperlakukan mereka dengan sangat baik dan hormat. Sepertinya membuat diriku sendiri tampil lebih rendah hati di depan mereka. selamat menikmati. Terima kasih.